Masyarakat Kabupaten Merangin dihebohkan dengan kabar 7 orang warga setempat yang terpapar COVID-19 varian Omikron. Namun setelah dicek, tim Satgas COVID-19 Merangin ternyata tidak ada. Bahkan 7 warga yang pulang dari Turki sudah berada di Merangin. Beredar kabar 7 orang warga Merangin disebut terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Setelah melakukan perjalanan ke Turki, mendapat kabar tersebut tim Satgas COVID-19 Merangin langsung melakukan pengecekan dan pencarian informasi. Juru bicara Satgas COVID-19 Merangin, Muhammad Arif mengatakan, setelah dicek sesuai prosedur, yang baru pulang dari luar negeri harus dilakukan karantina. Setelah dilakukan pengecekan atau diswap, mereka tidak terjangkit varian Omikron atau dinyatakan negatif. Ini juga biar travel membantah. Tapi sementauan kita, kalau mereka di karantina, artinya ini juga berketentukan kalau pulang berkembang dari luar negeri memang harus di karantina. Ya kemungkinan besar mereka ini tidak terpapar. Kalau mereka terpapar, itu biasanya langsung dirawat di Wismatrin atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui kebutuhan kesehatan. Sementara itu, Isra Miharti, Direktur Lightwater, yang membawa warga Merangin untuk berwisata Kuturki, mengungkapkan setiba di tanah air pada 2 Januari. Sesuai dengan prosedur, mereka melakukan karantina selama 7 hari dan melakukan serangkaian tes COVID-19. Setelah dinyatakan bebas COVID-19, mereka langsung pulang ke Merangin. Semua rombongan dari Merangin pada 8 Januari semuanya telah sampai ke Merangin dalam keadaan sehat. Saya juga kaget dengan adanya pemberitaan ini. Pertama yang saya sayangkan, kenapa tidak konfirmasi ke kita dulu kalau misalnya mau menaikkan sebuah berita. Akhirnya kan jadi overlapping seperti ini kan, jadi salah paham gitu ya. Alhamdulillah saya sama semua rombongan tidak ada yang terpapar namanya virus Omikron. Kami semua baik-baik aja. Kami kembali ke Jakarta itu tanggal 2, kemudian melangkan karantina 7 hari. Di tanggal 8 kami sudah ada di Merangin semuanya dalam keadaan sehat walafiat.